Sebagai 25 peserta yang terdiri dari lembaga terkait dalam negeri, serta dua orang peserta dari negeri asing, yakni Nigeria dan Sri Lanka, hadir dalam paparan kajian yang disampaikan Kapolda Kepulauan Bangka Blitung. Dari 110 peserta, ada empat daerah yang menjadi kunjungan Lehanmas RI, yakni Banda Aceh, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Bangka Blitung, dengan masing-masing daerah dibagi 25 hingga 30 orang. Bertempat di Ruang Triberata, Mapolda Bangka Blitung, Kapolda Kepulauan Bangka Blitung Brigjen Paul Saiful Zahri memaparkan gambaran kondisi wilayah berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di Bangka Blitung. Gambaran tersebut disampaikan sebagai upaya peserta mempelajari, memahami, dan mengkaji potensi, serta berbagai permasalahan yang dihadapi daerah. Yang ditingjau dari berbagai aspek, sehingga diperoleh gambaran kondisi wilayah berkaitan dengan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam sudut pandang ketahanan nasional. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Terpublik Indonesia atau Lehanmas RI, Letna Jenderal Punawirawan Agus Wijoyo mengatakan, kunjungan ke Bangka Blitung ini lantaran Bangka Blitung dianggap sebagai wilayah kajian strategis, serta suasana kamtipnas yang relatif aman. Nantinya tindak lanjut dari kegiatan ini akan dibahas dan dikaji secara mendalam, serta hasil dari kajian tersebut akan disampaikan langsung ke Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Ekonomi, Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Dirinya berharap kunjungan ini dapat memberikan solusi penanganan sampai ke akar pemasalahan dengan pendekatan yang komprehensif, holistik, integral, serta dengan kondisi Indonesia yang menjemuk guna meningkatkan ketahanan nasional khususnya di Bangka Blitung. Dari Kota Pangkal Pinang, Jaskian, Dama Wartakan.